Malam ya Ginda, dan buat yang lain juga yang lagi nyimak, ya rame nih, rame juga nih, seru-seru. Ya ini untuk talk sound atau ngoceh audio yang pertama ini, ya bukan pertama sih, udah sering, cuman misalnya yang kali ini, ini spesial banget. Kenapa spesialnya? Karena ini adalah salah satu YouTuber yang ada di Belanda saya. Sering lewat di Belanda tuh mas ya? Sering lewat. Dan ini kebetulan... Dan kebetulan juga kan, ada nyambung-nyambung juga sama audio atau musik production kan, jadi dari konten Ginda sendiri ada, pasti nyambung, karena gitaris, musisi ya pasti produksi ya. Apalagi ini lagi hangat nih, tone secret nih. Room, 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 itu kan seru tuh. Room, room, asli, bener-bener. Kita akan bahas itu, tapi sebelum bahas ke situ, saya mau nanya nih, jadi Ginda, gimana Ginda ini, before and after covid? Ya dari, apa lah, sebagai musisi, bisa cerita gak gimana? Before and after ya, intinya pas udah, kalau before mah kan, biasa ngamen pada umumnya kan, ini manggung-manggung, itu masih bunyi-bunyian, masih semarak lah sana-sini gitu. Betul. Jadi, ketika udah covid melanda nih mas nih, bagaimana caranya tetap otak, tetap berkreativitas, tapi gak kemana-mana, itu kan dia mas yang, waduh apa nih ya gitu. Betul, biar sehatnya bukan sehat fisik doang. Sehat ini juga ya, sehat pikiran ya. Sehat pikiran ini gak, aduh gak, maksudnya, yaudah deh, maksudnya cari apa yang bisa menyalurkan atau biar-biar kelong gitu, kreativitas tetap terlaksanakan, itu waktu itu bikin konten. Masa gue mulai-mulai YouTube waktu itu kan, yaudah di rumah, yaudah deh, syuting-syuting apa gitu. YouTube, terus udah, tapi kalau produksian-produksian, jadi sesion gitaris-syuting lagu mah masih tetap, soalnya kan itu kebanyakannya di rumah semua gitu. Di rumah, bener-bener aman. Dari tahun berapa ya, 2017 lah. 2017 berarti, waduh, udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun berarti. 5 tahun lalu memang pensiun karena kan, ya, kayaknya lebih nyaman di studio aja ya. Kayaknya sebelum COVID itu udah siap juga sih. Dan memang kan selama ini, kalau produksi juga kan, bahkan 95% tuh online, udah online dari zaman sebelum COVID ya. Dari sebelum COVID, saya tinggal di Bandung, klien Jakarta, atau saya Bandung, orang klien di luar Bandung gitu. Saya bilang, udah lah, pake online aja. Nah, jadi sebelum COVID itu udah terbiasa online. Dari briefing, ya, revisi. Jadi waktu ada COVID, sebenarnya malah lebih banyak waktu lagi. Karena kan dulu kan, sebelum COVID kan, kita atau saya habisin waktu di jalan, naik KRL, naik GoJek, naik apa itu. Bisa 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam sehari, atau 8 jam malah. Itu jadi, wah begitu. Dari 2020 tuh gak pernah ini lagi, gak pernah ke Jakarta lagi, 2020. Kalau misalkan produksi lagu nih, misalkan ada sesion bass, ada sesion gitaris, atau sesion apapun, itu sama juga. Maksudnya, jarak jauh juga, Mas Agus. Iya, jarak jauh, kirim-kirim. Ya, kita rekamannya di studio, tapi di Bandung. Terus ya, kirim-kirim data aja. Klien juga udah, sekarang udah ngerti, mereka juga udah gak ini. Memang ada sih, yang memang masih ke Jakarta, tapi sangat jarang lah. Sekarang udah paham, bahwa udah online aja udah gak jadi. Masalah, jadi kayak udah normal juga sih. Ya, kecenderungannya sekarang kesana aja. Maksudnya, udah jarak jauh aja gitu. Produser di mana, sesion di mana, gitu. Kalau dulu malah kan kita dapet job, saya di Bandung ya, gak bisa ke Jakarta. Wah, klien langsung, waduh, gimana sih? Kita kan butuh ada, padahal pas ke Jakarta, teman ngomong ketemu doa, teman ngobrol apa, gak penting juga sih sebenernya. Meeting, 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 udah capek-capek. Ternyata yang diomongin ya, gak penting-penting amat. Maksudnya bisa lewat online, kan. Nah, sekarang begitu COVID kan, ada alasan ya. Memangkasin waktu juga, menghemat waktu juga ya, bener ya. Iya, sangat-sangat. Makanya gue, satu lagi, gue bikin VST tuh. Virtual Instrument, kan. Yang gue kasih gratis. Itu monster drum, monster gitar, monster bass, monster, nanti lagi mau rilis monster scene, ada monster etnica yang sound-sound sampling, misalnya, gamelan, terus suling melayu. Ya, gue kasih gratis aja buat orang-orang yang, pemula, eh bukan pemula, siapapun yang butuh lah. VST, Virtual Instrument itu. Ya, itu. Udah bisa bikin gitu. Udah lelisnya udah lama? Udah. Udah lelisnya udah lelisnya. Dari Februari 2020 lah. Dan, lumayan di dunia, sedunia juga, pada respon bagus gitu. Jadi, bukan cuma di Indonesia. Karena, saya kasih gratis, ya, banyak dibahas oleh YouTuber-YouTuber, misalnya dari Amerika, dari Inggris, dari manapun gitu. Ya, bagi saya, seneng aja. Apa yang dibuat, ya, bermanfaat, gitu lah. Itu bisa dapetinnya dimana, Mas? Di Atonica, di website Atonica? Ada, saya bikin khusus tuh, karena biar internasional kan, monsterdow.com. 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 Oh, siap, 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 siap. Oke, nah, ganti ya nanya. Genda. Sebelum ke soal room, ya. Gue mau nanya ini. Ya, mungkin banyak juga yang nonton ini adalah, misalnya, gitaris, ya. Mungkin mereka lagi habis belajar, terus ya di Instagram udah bikin konten, tapi mereka mungkin pingin lebih lagi, pingin naik kelas, misalnya. Gimana sih? Atau, bisa-saitnya nggak awal pertama itu jadi session player? Apalagi di artis-artis itu tuh. Itu gimana awalnya? Awalnya itu dari, jadi kebeneran kalau kayak kerjaan session gitu, Mas, itu gue dapetnya dari, awalnya dari temen, dari temen di Sukabumi waktu itu. Temen di Sukabumi ada namanya Atito. Iya, Sukabumi. Yang bikin Cakarakan, ya? Apanya? Yang bikin lagu Cakarakan, ya? Bukan? Cakarakan itu. Oh, iya, yang song-songwriternya Aldi. Itu adik kelas tuh, adik kelas. Adik kelas satu tingkat. Aldi? Aldi sama Lafa. Lafa kan, oh, produksernya Danila tuh. Itu masuk satu SMA. Satu SMA sama mereka. Oh, gitu. SMA di mana dulu? Aldi. SMA di SMA 1. SMA 1 Sukabumi dulu. Oh, Sukabumi. Oh, berarti lo kenal Iphal gak? Ada temen dua Iphal tuh. Lo kenal Iphal gak? Iphal. 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 Bentar, bentar, bentar. Orang Sukabumi juga. Angkatan. Lebih tua atau lebih muda berarti? Kayaknya sama kayak lu lah. Sama kayak lu. Sama kayak lu. Sama yang seangkatan, ya? Karena dia berkata. Iphal. Iphal juga di Sigobi, terus abis itu ke Jakarta, terus Bandung gitu. Padahal dia jadi guru di Arsonika juga. Gitu. Waktu itu, waktu gak ada di Bandung. Nah, terus lanjutin lagi. Sorry, kepotong. Lanjutin lagi. Abis itu gimana? Itu tuh yang ngasih kerjaan ada yang namanya Atito. Nama lengkapnya Prohito Sunardi. Mas Agus mungkin kenal juga Prohito Atito tuh. Jadi waktu awal-awal Atito waktu masih di Sukabumi tuh. Jadi ketika awal pas itu masih ngerjain kerjaan-kerjaan lokal setempat lah gitu. Nah, begitu terus pas udah pindah ke Jakarta, Atito. Terus abis itu ada kerjaan. Kan ini ngisi lagunya Pinkan Mambu? Udah mulai-mulai ini kan ya? Udah mulai. Woh siap nih. Woh siap nih. Ini lagu Judika nih. Woh siap. Udah. Maksudnya awalnya dari ini sih. Dari relasi itu tadi. Maksudnya sama Atito itu udah pandeman dari. Misalkan Atito ada lagu. Terus gue yang ngisi gitar. Nah, itu tuh pas Atito udah. Isilahnya udah ekspansi lah gitu ya. Ekspansi bisnis katakanlah gitu ke Jakarta tuh. Dengan ya klien-klien masanya udah masuk ke label-label. Nah, disitu kecipratan juga tuh ngisi-ngisi lagu-lagu. Katakanlah penyanyi-penyanyi ternama gitu mas. Iya, kalau gitu berarti itu rekaman di studio ya? Rekaman di studio dan di Jakarta ya? Iya, waktu itu awal di Jakarta. Awal-awal di Jakarta. Terus udah sama juga mas. Udah tahun 2015-2017 gitu. Udah di Bandung aja lah. Nggak usah kesini gitu. Jadi udah kirim-kiriman data gitu. Oh, kirim data juga udah dari 2017. Sampai sekarang. Oh, iya. Jadi saya sama dong kayak gue dong. Berarti memang kita udah siap untuk ini ya. Covid ini ya. Iya. Udah online ya. Nah, memang sih tadi kan. Itu jaman Bebe. Jaman dulu tuh waktu jaman. Eh, inget waktu jaman masih Blackberry lah waktu itu. Nah, sekarang udah internet udah kita. Karena tuh kiriman-kiriman datanya. Waduh. Kalau yang waktu di Jakarta pertama kali dari Soekabumi terus ke Jakarta tuh tahun berapa? Sebenarnya kalau tinggal di Jakarta belum pernah sih, mas. Jadi pas gue dari Soekabumi tuh langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung. Langsung ke Bandung kuliah gitu-gitu. Terus pernah di Jakarta tuh waktu bikin album. Waktu itu Gendane What Wars pernah. Pernah tahun 2012. Punya band trio. Yang sudah bubar sekarang kan. Ya, ya, ya. Itu pernah stay di Jakarta sekitar 1-2 tahunan. Ya, ya, itu. Terus yang Solo tuh yang 2015. Nah, Solo 2015, bener-bener, mas. Karena kayaknya sih waktu belum jadi konten kreator tuh kayaknya channelnya isinya ini ya. Lagu-lagu hasil ini ya, karya ya. Tiba-tiba berubah. Hasil album atau tiba-tiba ya tiba-tiba. Ya udah lah, ngonten aja video gitu. Nyambil-nyambil. Tapi keren lah, jadi maksudnya dari cara Ginda, apa, membahas satu tema itu keren banget. Jadi, salut lah gitu. Nah, terus tadi kan jadi session player, memang relasi sih, relasi. Tapi tetap aja kan harus ada basic skillset-nya. Jadi, orang nggak bisa bukan cuma karena pertemanan. Nah, pasti kan nggak mungkin Ginda dipakai kalau memang nggak sanggup. Nah, apa sih kira-kira yang menurut Ginda itu yang kenapa dipercaya supaya nanti orang-orang apa, gitaris-gitaris lain yang pemula, oh, gue harus punya basic skillset itu. Apa itu? Bisa cerita nggak? Nah, itu emang kalau basic. Maksudnya kalau misalkan secara kompeten untuk secara permainan, memang kudu wajib sih, mas. Maksudnya intinya minimal tempo nggak ngaco. Terus kita bisa baca tema-tema itu penting. Tempo nggak ngaco. Yang kedua apa? Yang kedua itu emang kita harus bisa, mungkin kan kita yang main gitar ini punya background musik atau musik kesukaan kita masing-masing. Ada yang demen rock, ada yang demen blues, ada yang demen jazz, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan udah-udah masuk perana session player, itu emang kita harus bisa menjadi aktor agar kita bisa mensupport atau mendukung, insinilah kita bisa memberi peran di lagu tersebut agar lagu tersebut tersampaikan. Kurang lebih gitu lah. Jadi intinya wawasan harus luas, wawasan bermain musiknya harus luas ya? Ya, kurang lebih. Kalau misalkan kita bisa banyak genre, sedikit banyaknya, kita bisa paham atau dialek musik apapun, itu misalkan ya, itu ternyata bisa nempel di lagu tersebut, itu point plus juga tuh. Ya, oke. Bisa diterapkan kurang lebih. Nah, jadi yang penting itu dua. Memang kadang-kadang kita punya skill tapi nggak punya relasi juga. Jadi jangan lupa untuk bergaul ya, Kang. Ya, ginda ya. Nah, itu dia. Orang jago-jago, tapi jago di rumah di kamar aja. Tapi nggak punya temen. Walaupun sekarang zamannya sosmed yang bisa di rumah aja, di kamar aja, jangan lupa untuk bergaul juga di luar ya. Gitu ya. Nah, itu. Tapi juga punya relasi. Itu apa namanya? Karena kedua. Nah, itu. Saling-saling ini apa namanya? Berkaitan itu, mas-masanya. Kayak gue juga tuh, pas. Kan sempat ada ngisi-ngisi lagunya Kang Ari Aru. Waktu itu di Bandung juga kan, Kang Ari Aru. Ya. Gitu terus. Jadi ini masalah-masalah relasi. Ini masalah relasi dan kecocokan untuk bekerja sama sebetulnya. Jadi kayak, jadi emang kalau misalkan sebagai sesien gitu ya, kita mempertanggungjawabkan apa yang kita punya, apa yang kita mainin itu mah udah wajib ya. Udah poin pertama tuh. Tapi yang kedua tuh, gimana caranya kita, apa namanya ya, bisa dibilang. Ini antik juga nih, mas. Waktu itu pas diajak kerjasama-sama si Kang Ari. Terus, pas biasanya kan Kang Ari kan pakainya Topan lebih manyu. Mangopan. Kalau izin panggilannya kan Mangopan. Topan gitaris saya tuh. Topan gitaris saya tuh. Itu kan ya, sama Mas Agus kan. Terus, pas kesana kan nanya waktu itu. Kang, Topan kemana? Biasakan. Terus, Topan lagi meliburkan diri. Pokoknya dia lagi ngomong-ngomong kerjaan bilang kan. Kalau misalkan Topan gak bisa, yang kedua siapa? Lapis duanya. Ada siapa gitu? Menyebutin siapa Kang Ari? Lapis tiga nya siapa? Kalau itu gak bisa, baru ngontak ginda katanya. Jadi kalau misalkan. Jadi gitu maksudnya, intinya yang gue baca adalah, setiap arranger atau setiap produser tuh punya, oh dia nyaman bekerja sama dengan siapa gitu kan ya. Nyaman bekerja sama dengan siapa. Nah itu tuh, yang pertama emang, udah paham dan udah klop lah, udah kayak ngopengnya gitu kan ya. Udah sehati katakan lah. Nah itu tuh, jadi emang selain main juga, kita kudu, ya sebagai soft skill untuk secara membangun relasi, membangun hubungan pun, emang itu juga sih kudu dipelajarin juga gitu. Oke, keren. Ada lagi gak? Apa lagi? Ininya, basic skill set just like? Apalagi sih ya, basic skill set. Gak mungkin udah tiga ya, karena tadi, relasi ya, jadi punya relasi yang, apa menjaga, atau attitude mungkin ya, attitude juga sih ya berarti ya. Ah itu dia, itu dia benar, attitude benar-benar. By the way, Ari tuh ini drummer saya, loh dulu. Dramar mas, walaupun saya dulu ya. Ari tuh, Ari tuh, saya SMA, nge-band sama Ari, Ari tuh masih 3 SD. Kelas 3 SD. Waduh. Iya, dia 3 SD udah main Toto, udah 3 SD bayangin. Kita kalau mau, 3 SD? Iya, si Ari tuh, bentar gue lagi main game, ya waktu dulu ada apa, King Quest lah, apalah, jadi kita nunggu dulu, dia main, gue mau tamatin dulu game-nya. 3 atau 4 SD lah, pokoknya masih kecil lah, masih putih-merah, latihan sama putih-merah, kita udah, gue udah SMA, gitu. Gue waktu itu nge-band sama Ari, sama Rudy, jadi emang itu band gue, waktu gue baru belajar, nge-band sama mereka, mereka juga sama-sama baru belajar kan, terus punya studio, gue ingat tuh masih di jago kan, si Arung gitu. jadi, ya gue ngerti lah, hari gimana, hari dulu waktu, masih SMP aja udah ngulik, sound drum loh, gue bilang, gila loh, kita latihan, terus direkam, kita latihan lagu apapun, lagu biasanya fusion jazz kan, direkam terus, si Ari ngutang-ngutik, itu dari micing-nya apa, gila, gue aja belum ke recording, cuma player, tapi Ari dari jaman dulu, dari jaman dulu ya, berarti yang SMP. Makanya pas ketemu Ari kan, waktu, pertama kan gue dapet, Ami Award dan Aks Monika, karena waktu itu, si Ari belum, terus gue bilang, si Ari, itu Agus tuh, Aks Monika, bilang, ah lu juga, bentar lagi, ternyata sekarang udah berapa, 15 kali Ami Award dia, udah 15 ya? udah 15 dia, mungkin lebih ya, mungkin lebih ya, gue gak ngikutin lagi, tapi, terakhir gue bikin konten sama dia, udah 13, 13 Ami Award, bayang itu sampai, udah jajar-jajar gitu, udah kenyang piala ya, itu, itu, nah, balik lagi Ginda, lu kan dulu, ini, gitaris blues, ya, gitaris blues, terus tiba-tiba, jadi season player kan itu, memang sih, gue ngerti, semua musik juga ada, unsur bluesnya, tapi kan, ada yang terlalu, orang yang gitaris, yang main blues, terlalu kental, akhirnya gak cocok di pop, gitu, nah, gimana sih sebenarnya, proses lu, dari yang gitaris blues, by the way, gue suka, TV Revound juga tuh, jadi pop, gitu, itu, gimana prosesnya itu? eh, sebelum blues-bluesan, ya dulu, malah season player dulu, mas, nih gue pas terat, pertama kali, itu kan, waktu pas awal bikin, GTA WF tuh, Gini Animat Flowers kan, 2012, 2012, ini, 2012, awal mulai, nge-plan, bikin karya sendiri lah, gitu ya, nah, season player sebelumnya? jauh sebelum itu, waktu ini, judulnya bentar, ini tahun berapa ya, tuh, Pingkan Mambo yang, bila masih ada, ada kesempatan, ini di uploadnya, bentarnya penasaran, ada tanggalnya ya, ada ininya ya, tahunnya ya, tanggal berapa ini ya, oh enggak sih, tahun ini 2009, apa berapa ini? oh 2009, pokoknya ini sebelum lah, sebelum ada, dibawah 2010 lah gitu, kalau gitu, pertanyaan gue, gue balik, justru berawal dari session dulu, dari session dulu, bonus-bonus, asli ya, tiba-tiba ke blues, kenapa? kenapa? tiba-tiba kalau minat ke blues, waktu itu bikin band blues lagi, punya ini, punya keinginan yang terpendam ya, punya, punya apa namanya, punya passion, yang udah kayaknya, pengen bikin band trio nih, blues gitu, akhirnya bikin tuh, 2020-2011 bikin, sesion, pop-popannya tetap jalan, Riptun Norman Kamaru, ada job Riptun Norman Kamaru, zaman dulu tuh, sikat, habis itu mau blues tetap gitu, mainnya, oh, jaman Melayu, pasti jaman, jaman Melayu, waduh banyak tuh, oh, jaman kejayaan Melayu waktu itu, waduh gitu, sampai pernah ini, jadi supir tembak, supir tembak ini, supir tembak band, itu tuh, itu pernah pas, ini ada, itu ada ngisi, ngisi lagu band, beneran bukan, bukan, bukan ada gitarisnya band, ya metronornya ngaco, nah itu tuh, pertama metronornya ngaco, akhirnya kan waktu produksi, misalkan satu shift tuh bisa, ya mungkin gitar bisa beres sejam gitu, akhirnya jadi lama kan gitu, yaudah deh, lemparin aja ke siapa gitu, akhirnya permasalahannya itu balik lagi, oh ternyata, metronom tuh nyambungnya emang, oh ternyata ke, booking yang studio, ternyata begini ya, boros, kalau misalkan kita metronom yang gak, gak in time gitu mainnya, iya, dan ke groove ya sebenernya mungkin, yang lebih, ini ya ya, lebih dalamnya lagi tuh groove-nya, ah itu bener-bener, ngikut metronom aja gak bisa, gimana keluar groove-nya kan, ya bener-bener kan, asli-asli bener, tempo bisa, tempo bisa dibenerin ya mas, tapi rasa ya gak bisa dibenerin ya, betul, itu kayaknya sih itu, udah metronom ngaco, rasanya gak ada juga, udah panggil ginda aja, keren-keren, nah, terus kuliah gimana ginda, ya, maksudnya di bidang apa, bidang apa, di bidang, di bidang, suci ya, manajemen, manajemen pemasaran, marketing, lulus, 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 tapi sarjana, lulus, 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 double sama panjajaran hukum diuntar ekonomi double tapi sebenernya triple sama nge-ban udah long trip jadi ya inilah kuliah dua tempat tuh ya gak mungkin lah itu double dalam waktu bersamaan tuh ngambil dua judusan dalam waktu bersamaan karena keterima waktu tahun 22 nya keterima ya kan masuk aja kan cuman masalahnya beratnya karena sama nge-ban yang udah long trip jadi ya bahkan gue dulu di panjajaran tuh jadi unpat jazz band karena si rektornya tuh Pak Himendra dulu pembantu rektor dulu dia suka musik dan bola kan jadi wah pokoknya anak mahasiswa yang musik akhirnya dibikin lah unpat jazz band yang buat dikirim ke UI, UGM atau apa gue keyboardist kalau gue nah itulah sempat kuliah dua tapi abis itu ya musik lah udah menghasilkan duit kan lebih enak kan cuman waktu itu gue terakhir main long trip nya di Singapura 6 bulan tapi abis itu wah gue harus punya S1 akhirnya gue masuk itu STY Tridharma Jalan Suci jadi kita tuh tetanggaan kalau kuliahnya iya 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 masih jalan suci masih masih jalan masih sempit ya masih belum banyak sekarang kan udah belum baru tuh waduh masih masih apa banyak pohon-pohon benar jadi kita sama-sama SE ya sajar ekonomi plus sajar entertainment nah sekarang kita ke ini ginda itu yang lagi hangat-hangatnya yaitu yaitu tone secret untuk gitar nah ini bener lu kan bikin video banyak tuh ada yang empat rahasia gitaris dunia terus yang terakhir itu ya ya makanya kemarin kan gue tanya kan lu lagi apa gue pikir lu mau bikin apa impulse response kan ya itu ya gue pikir lu mau bikin buat camper atau fractal ternyata ya ini ya buat tone control ini ya buat room nya itu ya buat si iya salah satunya itu sih nanti di capture juga room nya gitu mas nah bisa cerita mungkin kalau yang belum tau atau belum nonton juga video dari di youtube nya ginda yang lain mungkin nanti kalau mau itu bisa detilnya ke youtube ginda apa itu sebenarnya yang tone secret itu yang volume 1 itu tuh lebih ngebahas ini lebih ngebahas room itu tadi kan mas jadi dedicated video setelah gitu ada beberapa video yang talk ngebahas tentang si room itu istilahnya kalau untuk cerita buat cerita buat follower gue yang mungkin kebetulan belum nonton tapi kebanyakan sih udah si cuan sama saya yang buat belum nonton apa sih singkatnya itu apa singkatnya adalah room jadi kalau di sound gitar untuk di beberapa era gitu kan di beberapa era terutama misalkan era-era terakhir mungkin yang akrab yang sound gitarnya roomy banget itu kan sekitar tahun 90-an gitu semenjak udah udah masuk ke era-era plug-in itu sebetulnya adalah yang misi adalah kita main gitar tapi ada satu satu elemen yang hilang kalau misalkan kita mainin misalkan contoh kita mainin lagu Zeppelin nih mainin lagu Zeppelin tapi dengan dengan kondisi ya modern peralatan modern sekarang kan kita colok plug-in satu masuk multi-effect nah gitu-gitu kan ya nah itu tuh kok kayaknya ada yang hilang ya kita mainin lagu-lagu lagu kesenangan kita lagu Queen lagu Zeppelin lagu Diparto ternyata yang hilangnya adalah itu tadi tuh ada satu elemen yang tidak terlihat yang namanya room itu tadi yang notabene jaman-jaman dahulu kan ketika zaman dulu kan rekaman rata-rata di studio semua tuh di studio rekaman nah itu tuh todong-nodong nah itu kan todong-nodong itu terkertur lah mic roomnya dan itu jadi jadi signature sound pada kala itu kurang lebih betul banget lebih-lebih ke situ iya jadi memang itu ya di digital tuh memang semuanya mudah tapi kadang-kadang ada unsur atau komponen yang tanpa disadari hilang ya ya contohnya itu kan kalau dulu kan kita rekaman gitar ya udah pasti todong ampli kan yang direct mic tapi ada juga ada room ambience apa ada mic ambience atau mic room kan yang memang kita kita blend kan gitu nah begitu orang yang di rumah di home studio rekaman gitar ya dia polos-polos aja ya paling dia cuma pakai plug-in gitar amplinya doang ya itu ya yang harus berarti harus ditimbulkan lagi berarti itu roomnya itu ya nah untuk ini ini mas produksian secara secara keseluruhan nih maksudnya seberapa pengaruh kah kan di drum juga ada room itu ya nah itu yang tercapser sama overhead atau dipasang microphone room diutakan dimana gitu itu tuh dari lo sendiri gitu mas maksudnya itu tuh kan ada gue pernah pas awal-awal riset-riset tentang room itu adalah the missing glue adalah lem yang hilang apabila kita pasangin itu tuh kayak semuanya tuh ngelem jadi satu gitu musik itu itu gimana tuh dari langsung nih dari mas Agus nih oh iya iya bener bener banget jadi karena emang itu room ya itu bener ya kata lu itu jadi bahwa itu sebagai satu kesatuan bunyi yang kita dengar selama ini itu sebenarnya bukan cuman direct mic aja tapi ada roomnya nah memang begitu ada roomnya itu dimensinya berubah ya bener gak dimensinya bener-bener dimensinya berubah tiba-tiba kok bukan memang mentahnya tetap di posisi panning yang kita mau misalnya kalau kick ya di tengah snare kalau kita panning center di center tapi ternyata ada bunyi-bunyi snare atau kick yang bagian dari room akhirnya membuat itu jadi lebih luas ya bener banget jadi malah penting banget itu jadi malah room itu penting banget jadi walaupun itu nanti cuman 20% 30% atau berapa jadi selain overhead sama ada room itu biasalah itu kalau drum kan udah pasti ya selalu ada tiga unsur yang direct mic ada yang apa overhead mic yang stereo dan ada room ya memang itu tiga apa tiga unsur yang gak bisa dikurangin salah satu ya bener-bener kalau gitar juga sama kan gitar juga kita kan pasang juga mic yang agak jauh kan ya untuk dapat roomnya juga ya itu kan bagi kita dulu ini ya cuman mungkin memang banyak orang yang lupa itu ya atau memang bukan lupa gak gak tau bahwa ada itu jadi untung diingetin untuk ginda itu itu waktu jaman jaman dulu mas agus waktu jaman transisi sebelum transisi ke digital jadi ketika waktu jaman dahulu masih di studio mas agus waktu pas ketika proses produksian di studio itu tuh entah itu overdub atau live itu itu emang selalu ada mic ambience atau room mic itu ya selalu 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 ada selalu ada elemen itu ada ya bahkan itu sampai di eksperimen jadi bukan cuman direct micnya yang posisinya di eksperimen di eksperimen itu roomnya juga di eksperimen bahkan sampai bisa ada tuh ditaruh di ruangan lain loh jadi gini ruangan amplinya disini di satu ruangan terus ternyata ada satu ruangan lain nah itu ternyata disitu malah lebih bagus ya lebih bagus suaranya daripada kita taruh di mic roomnya di dekat ampli itu atau di ruangan yang ampli itu malah di luar ruangnya itu itu lah makanya eksperimennya itu bahwa bahkan untuk mic room kita cari sound yang bagus itu dimana bukan cuman yang direct mic aja nah itu memang begitu dulu dapet data banyak seru ya gitu mindah-mindahin gitu ya itu mas ini masih pengen tau juga nih yang selama selama mas Agus berkesimpung di studio rekaman di seluruh Indonesia nih kira-kira ada studio yang room soundnya itu paling berkesan buat mas Agus dimana tuh di studio apa atau ada beberapa studio yang kira-kira wah ini roomnya mantap nih sebenarnya semua studio punya itu sebenarnya punya semua studio punya itu jadi cuman gini ada yang waktu kita dateng waktu kita rekam udah langsung dapet udah langsung dapet kan ya contohnya di musika lah kalau gue di musika suka lah karena dia memang tempatnya juga apa ruang tech gitarnya kan gede juga kan dia ya jadi itu gak usah dia papain udah enak tapi ada juga pas kita dateng roomnya tuh belum asik jadi kita eksperimen dulu jadi tapi pasti ada satu tempat di studio itu yang tiba-tiba asik gitu jadi semua studio kita berarti nemuin sweet spotnya ya berarti ya sweet spotnya ya berarti ya mas ya sweet spotnya kita kalau belum pas dengar pertama belum ketemu sweet spotnya ya kita cari tapi kalau yang kayak musika itu udah langsung ada sweet spotnya ya mungkin mereka udah ribuan kali rekaman gitar kali ya gitu asli asli itu ya itu malah ini apa namanya lagu album selawon 7 kan gue contohin tuh waktu pas di si town secret itu itu sebenarnya udah kita semua suara room tuh udah pernah denger dari lagu album selawon 7 di album pertama karena sound mas Erosan itu ngerum banget dan rekamannya di musika kan itu ya itu selawon 7 oh ternyata gitu mungkin kalau kita yang gak tau gak tau maksudnya oh ini tuh kan ibaratnya kasat mata itu tuh kalau si sound ambience room tuh dan sama-sama kalau kita yang gak tau tuh oh apa sih samar-samar bener jadi makanya orang kadang-kadang oh ini ya cuman clean doang ya atau apa gitu jadi gitu ya ada layer ada layer lagi gitu kan ya oke oke ya itu sih jadi itu nanti kalau di Ginda itu itu dalam bentuk apa itu? roomnya itu maksudnya apakah kan di digital ini kan plugin digital kan maksudnya kita pakai plugin gitar tapi roomnya itu ditambahinnya pakai apa jadi pakai itu jadi impulse response ya tapi impulse response masalahnya sama ini mas apa namanya wavelength apa millisecond itu panjang dari impulse response itu kan wavelength ya itu permasalahannya kayak kayak misalkan kayak teman-teman nih misalkan yang pakai multi-effect digital tuh ternyata itu gak support wavelength yang di atas 100 milisecond permasalahannya kalau begitu ya kan ya begitu masuk misalkan contoh ada brand multi-effect itu masuk ke situ itu di wavelength-nya langsung di cut jadi 20 milisecond jadi gak terasa mas si roomnya 20 milisecond itu berarti cuma frekuensi high doang karena kalau low bisa sampai 300 cm bisa 3 meter atau 1,4 meter 1,7 meter bahkan kalau yang frekuensi low-low-nya itu jadi ya kalau cuma 20 detik 20 detik boro-boro yang mid yang cuma high aja udah yang udah sudah 10 ribu cards jadi cuman itu yang ke-capture oh gue baru tau 20 mili detik si multi-effect akhirnya oh oh cuman jadi emang ternyata oh ternyata dapatnya tuh akhirnya maksudnya emang dapatnya tuh dari kalau misalkan pakai impulse response pakai yang emang dia bisa si perangkat perangkat kita lagi itu emang bisa support minimal di 200 milisecond itu mas ternyata baru kerasa maksudnya begitu udah turun ke 100 milisecond atau ke 50 milisecond udah kalau ada lagi nggak ngerum jadi kayak close mic asli gue paham kalau 200 mili detik udah lumayan tuh jadi sama mid low-nya udah ada tuh itu room-nya itu bener-bener webline-nya bener-bener itu poin juga ya poin yang bagus jadi ini jawabannya bukan hanya untuk kita buat semua jadi saya punya rumus tuh di youtube udah saya bahas di buku saya juga saya bahas bahwa rumus produksi musik musik yang bagus adalah 40, 30, 20, 10 40% tuh karena hasil rekaman 30% karena aransemen 20% karena mixing 10% karena mastering artinya apa? kalau lo mixingnya jelek pun tapi kalau udah rekaman maksimal berusaha maksimal udah dapat 40 lo aransemen juga udah ngatur frekuensinya supaya nggak tabrakan udah dapat 70% udah dapat nilai 70 tapi kalau lo misalnya rekaman asal bunyinya mungkin nilai recording kamu cuma 10% nanti aransemen tumpang tinggi ya cuma 20% cuma 30 mixing tuh maksimal 20% ya akhirnya cuma 50% artinya apa? jangan anggap mixing sebagai tukang sulap jadi itu tone dari awalnya dari jari atau bukan dari apa dari ininya dari skill ya bukan jari juga sih pokoknya dari skill dari rasa dari equipment semua dan dari ruangan bahkan ruangan juga mic orang kan selalu mic yang paling mahal apa? terus songkat yang paling mahal apa? atau kita alat musik yang paling mahal apa? jangan lupa ruangan juga akhirnya room lagi kan? di video ginda ada room yang jelek juga ada yang bagus nah jadi jangan lupa rekaman roomnya juga jangan sembarangan ya itu jadi itu yang paling penting 40% loh recording baru 30% nya aransemen udah 70% nanti mau kasih mixing ke orang yang atau mixing sendiri pun pasti bagus itu udah 70% nilainya saya tambahin satu jadi waktu itu saya interview Ari ya Ari itu ya jadi mixing dia ditulus gitu terus pas dia share apa pelakian yang dipakai ternyata pelakiannya cuman satu cuman dua terus komen-komennya adalah kok pelakiannya sedikit nah itulah poinnya jadi kalau udah record sama resmi udah bagus ada 5 atau 8 atau 10 gitu ya itu itu berarti source-sourcenya proper berarti ya sudah dari source-nya proper duluan source makanya kalau ginda main mah udahlah makanya jadi kenapa lagi tidak dipilih salah satunya untuk nisi itu mah yang mixing itu mungkin pasti udah pasti udah pasti udah pasti kan mulai dari tempo dari soul dari sound dari apa udah ini jadi mixing mungkin dia cuman sedikit kasih apa pelakian satu dulu udah beres udah bukos langsung track line mixing selamat menikmati Terima kasih telah menonton